Baik, terima kasih Pak Pangeran. Terima kasih juga kepada PLH Sertaris Mahkamah Agung, Sekjen MKRI dan juga Sekjen KIRI yang telah menjelaskan, memaparkan laporan keuangan tahun 2023. Saya mendengar, mencermati, dan juga sekekali membaca laporan yang disajikan secara tertulis ini. Jadi, kita berterima kasih karena Sekteran Jenderal telah menghasilkan opini yang namanya WTP, wajar tanpa pengecualian. Meskipun sudah mendapatkan WTP, tetap saja ada temuan-temuan. Kan itu, ya. Ternyata WTP itu tidak menjamin tidak ada temuan. Nah, mungkin di benak sebahagian orang, itu akan bertanya, kenapa meskipun sudah ada WTP, masih juga ada temuan. Meskipun tadi MK menyebutkan tidak ada temuan material, yang ada administratif dan lain sebagainya. Nah, tentu saya pribadi juga sebenarnya meskipun ini bukan barang baru, tapi kita juga ingin sedikitlah penjelasan, yang mana tadi saya sampaikan WTP itu ternyata bukan jaminan, tidak ada temuan. Itu satu. Dan mungkin para Sekjen bisa menyampaikan sekilas, ya, apakah memang ada yang belum tertib dari laporan keuangan kita, atau memang ada aturan, ya, yang kemudian memberikan celah sehingga tidak terjadi ketertiban itu, atau seperti apa, ya. Nah, yang kemudian, yang terakhir, mungkin di sini sedikit, karena kiri-kanan juga hanya bangku kosong ini, ya. Maklum injury time, ya, sebentar lagi akan berganti. Saya ingin bertanya soal temuan di angka 7 dari Mahkamah Konstitusi, terkait dengan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara. Nah, ini majelis sudah dibentuk, ya, dan setahu saya kalau kita merujuk kepada undang-undang terkait pemberdayaan negara, gitu ya, itu ada Majelis Pertimbangan Kerugian Negara, apakah ini sama dengan Majelis Pertimbangan, ya. Dia juga ada tim penyelesaian kerugian negara, di level gubernur atau di level provinsi, kemudian kabupaten dan kota, dan juga di lembaga negara, dan lain sebagainya. Jadi, bentuk saya pribadi sedikit bertanya, kenapa kemudian BPK memerintahkan atau meminta agar PMK itu membentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Negara. Apakah memang serius ini, apa namanya, aset PIKON yang hilang, atau barang-barang milik negara di gudang yang hilang, ya, sehingga kemudian perlu dibentuk Majelis itu, kan kira-kira begitu. Nah, apakah Majelis ini ad hoc, ya, berlaku dalam beberapa waktu, atau selamanya, ya. Sebab, bagi kami, atau sebahagian orang yang awam, ketika dibentuk Majelis, berarti ada sesuatu yang serius ini, ya. Atau jangan-jangan, nggak serius, memang cuma disuruh bentuk aja Majelis. Kira-kira begitu, ya. Karena itu barangkali perlu penjelasan terkait dengan Majelis, penyelesaian kerugian negara, berapa orang di dalamnya, kemudian dia bekerja kapan, ya, apakah sudah selesai dia kerja, lalu dibubarkan atau bagaimana. Demikian, Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Enji. Sekali lagi kami minta maaf nih, Pak. Cuma Pak Enji yang nanya, tadi saya harapkan ada Pak Beni, ada Pak Hinca, ini karena teman-teman pada rapat di balik, Pak. Kita di balik sedang rapat panjar, hanya kan untuk undang pilkada. Kemarin kan teman Bapak MK mengeluarkan putusan. Agar pilkada tidak dipilpahi, maksudnya. Ya, biar pilkada tidak dipilpahi. Juga ada kunjungan luar negeri GKSB. Mungkin bisa dijawab singkat, Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Enji tadi. Silakan. Terima kasih, Pak Bapak Pimpinan dan Pak Jamil. MK ini dalam melengkapi persidangannya, itu menempatkan 66 perangkat video conference di perguruan tinggi, di 66. Nah, 66 ini tentu ada harga peralatan yang ditempatkan, sekitar 100 juta sekian. Nah, itu ada Mondopet, artinya seperti iPad tapi sebesar TV, dan di sana ada koneksi internet, dan peralatan-peralatan pendukung. Nah, ada di beberapa kejadian di Papua dan di tempat lainnya, itu dicuri, Bapak. Dicuri. Nah, prosedurnya adalah ketika itu dicuri, maka kami bersurat ke Ibu Ketua BPK bahwa ada pencurian perangkat VIKON. Nah, setelah itu, prosedur berikutnya adalah menghitung nilai saat pembelian dengan nilai posisi sekarang ini kerugiannya berapa. Nah, untuk menghitung ini, karena ketika alat ini hilang, maka penanggung jawab pengelola VIKON di daerah tetap bertanggung jawab untuk dikenakan TGR, untuk mengganti rugi. Nah, besarnya ganti rugi inilah dibentuk tim ad hoc untuk menghitung penyelesaian kerugian. Nah, setelah dihitung, kita berkoordinasi termasuk dengan KPKNL. Nah, hitungan inilah nanti diberi kita acarakan dan ditetapkan berapa nilai kerugian yang harus dibayar oleh penanggung jawab pengelola VIKON. Dan selanjutnya, kita tanya ke pengelola VIKON kesanggupan membayarnya, apakah langsung ditunaikan atau berapa kali, itulah nanti tugasnya tim ini, Bapak. Itu saja, Bapak. Terima kasih. Cukup ya. Baik, boleh ditayangkan kesimpulan rapat kita pada hari ini. Saya bacakan kesimpulan rapat. Komisi 3 di PRRI dapat menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan PLH Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2023, serta tindak lanjut terhadap temuan BPK tahun 2023 untuk kemudian disampaikan kepada badan anggaran di PRRI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Ada tambahan? Pak Dirjen, cukup? Cukup ya? Baik. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Saya rasa rapat kita cukup pada hari ini. Sekali lagi, dari meja pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada Sekjen MA, MK, dan KI atas segala perhatiannya. Demikian, rapat saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.